Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar saudaraku semuanya saya Kak Rizal nah ini adalah channel baru saya mengenai khusus untuk pengasian pelet dan juga rumah tangga nah apabila anda ada keluhan di dalam tiga hal ini anda bisa konsultasi langsung di nomor saya yang ada dalam deskripsi video ini pada kesempatan kali ini izin saya untuk menjelaskan amalan atau mengejasahkan kepada anda amalan pengasian dengan mengamalkan surat Al-Fatihah mungkin banyak yang tidak tahu bahwasannya surat Al-Fatihah ini mempunyai banyak sekali hasil selain untuk pengasian juga bisa untuk yang namanya dagang dan juga untuk membuka aura dalam diri dan juga untuk bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit tentu saja bukan hanya diamalkan sebagaimana umumnya tapi ada tata caranya tersendiri nah di video ini khusus saya jelaskan surat Al-Fatihah untuk pengasian dan untuk memikat seseorang yang anda idam-idamkan nah apabila anda baru melihat channel ini atau mampir ke channel saya alangkah baiknya untuk mendukung channel ini anda bisa subscribe dan bila mana video ini bermanfaat anda juga bisa share dan juga tinggalkan like anda komentar komentar positif untuk membangun lebih baik di channel ini ya oke langsung saja mengamalkan sebuah amalan tentunya membutuhkan waktu bukan satu atau dua hari atau satu minggu atau dua minggu tapi memang harus istiqomah yang namanya ijazah itu tentunya kita harus melakukannya dengan sabar dan istiqomah bukan tergesa-gesa menginginkan sesuatu hal cepat tanpa tirakat seperti itu ya jadi amalan ini khusus anda yang memang ingin membuka orang pengasian atau ingin mendapatkan seseorang untuk memikat hati seorang maka anda harus melakukannya dengan istiqomah jangan tergesa-gesa dan memang harus sabar ya oke cara pengamalannya seperti ini setiap anda selesai sholat hajat itu dilakukan selama 40 hari ya anda melakukannya setelah anda melakukan sholat hajat lakukanlah wirid menggunakan amalan surat al-fatihah sebanyak 77 kali ya setelah sholat hajat ini dilakukan selama 40 hari jangan sampai putus bila mana anda perempuan jika anda hajat maka anda cukup melakukannya 15 hari saja jika anda ingin apa namanya memikat pria idaman anda tapi memang membutuhkan waktu yang cukup lama juga seperti itu nah bila anda pria maka anda lakukan 40 hari sampai putus untuk mendapatkan wanita idaman anda nah setelah itu anda ketika hari terakhir kan itu selama 40 hari di hari terakhir anda lakukan puasa puasa nah di puasa itu di akhir harinya 40 hari itu anda lakukan puasa dengan niatan ada niatnya tersendiri ya ada niat puasa yang tersendiri niatnya seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim niat inksun nalene submoning jabang bayi ini sebutkan nama si target jabang bayi ini titik-titik diisi nama target lalu dilanjutkan karono Allah Ta'ala saya ulangi lagi Bismillahirrahmanirrahim niat inksun nalene submoning si jabang bayi titik-titik diisi nama target karono Allah Ta'ala jadi sudah paham ya untuk tata caranya jadi anda melakukan tirakat ini selama 40 hari dan membacakan surat afatihah sebanyak 77 kali setelah itu selama 40 hari itu di hari terakhir anda lakukan puasa dengan niatan tersebut tadi niatnya sudah saya bacakan ya terima kasih jangan lupa anda share video ini bila mana memang bermanfaat dan dukung terus channel ini supaya saya setiap harinya akan mengejasahkan amalan-amalan khusus untuk penghasilan pelet dan permasalahan rumah tangga anda bila anda punya masalah istri tidak nurut suami jarang pulang ke rumah atau suami selinggung atau sebaliknya dan permasalahan-permasalahan yang lain mengenai rumah tangga anda langsung langsung bisa konsultasikan dengan saya bila mana ada solusi yang terbaik bisa anda gunakan seperti itu saya Kang Rizal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih